Juga main di sana Iya yang lagi bapuk banget Yang tadi kalah Dan saat ini kita kembali fokus di barah Sudah berlangsung, sudah dimulai Tidak ada perubahan line up Dari pemain-pemain anti band Masih menurunkan full chemistry, full HP Tapi kita tidak ada perubahan juga ya? Tidak ada perubahan Masih punah get high Tapi kalau kita lihat movementnya Sudah mulai berubah Dimana kali ini mereka benar-benar mengincar Yang sedang melakukan trigger move Dan kita lihat Klunza Coba berputar, melakukan cover run Ke arah posisi dari Cibeng Tapi kita lihat punah pun sudah terjatuh Langsung di secure saja Get high pun menjadi korban berikutnya Full HP yang sangat cepat Aksi Tupai akan dilakukan oleh Doksa Trigger move Siapa yang akan menjatuhkan diri dulu? Batu lagi Mosi, mosi Batu sekali Easy bro Nice pergerakan dari Doksa Dia nge-first pick Puna Itu bikin nge-trigger Buriram Nggak tahu mereka harus mau ngapain Betul Yang anehnya tadi Ketika dia melakukan Tupai move Justru benar-benar kepancing kan Buat nembak si Doksa Iya Jadi nggak sadar lagi tentang Anjah Ini kelas banget ini Doksa Ini dia Ini dia Bintang dari anti-band Selain ada kunca dan camat juga Cibeng Oke Jadi sedikit disclaimer ya Guys Kita ini temanya kan bukan Bukan ke Eh 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 bro 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 Mas 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 tolong Tolong Kok ilang Tolong ilang Oke kita kembali dia Oke Aduh kaget Gue kaget Kaget sempat ilang Oke Terima kasih Ini boleh disini Nggak bisa Nggak bisa Oh ya Ya kita lihat Oh dua Udah ke pick Tiga Bakat riset satu kali ini Buriram Mosi Tidak bisa berbuat Banyak Karena sudah ke lock posisinya Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa 2-0 bro Nggak bisa Tiga orang udah ke knock Dia posisi ngurung diri Harus berhadapan sama tiga orang Ada Ada Perbedaan tempo yang sangat signifikan Tempo pergerakannya Mereka nih Hati band Sudah ini Nggak maksud Sebenarnya Apapun ya Laga head to head Seperti ini Itu pasti yang dituntut adalah Kemistri Sementara Kemistri memang Harus saya akui Kemistri yang dipegang oleh Buriram saat ini Adalah Battle Royale Battle Royale Yang menurut gue Mereka Memperhatikan bukan tentang Lawan depan mata aja Betul Tapi tentang musuh lain Yang tiba datang-datang Untuk terpatir Kali ini Bener-bener head to head Di sini kelihatan Kelas high mechanic Ya Bagaimana pemain-pemain Dari tim Anti-band Cukup dominant saat ini Kita lihat Noksa Tahu ada trigger tembakan Dari belakang Tapi paham Dia harus tetap Komit ke arah ke depan Karena percaya Bahwa belakangnya Akan segera di cover Oleh salah satu Dan kita lihat Wah sana Sudah terjatuh di sana Kita lihat Berusaha berhasil Gokil banget Ini gila sih Karena kenapa Anti-band tuh sama sekali Gak ada yang kenok Gila guys Gila ya Gila Ini gila Gue Speechless Gak bisa ngomong apa-apa Silahkan lah Sekarang gini ya Sekarang gini ya Sekelas Buriram itu Cuma didapet Satu kill oleh punak doang Ya Jadi maksud gue Kalau di battle royale Kan dewa banget nih Buriram Ya Setup Defense Fight Counterplay-nya Luar biasa Matang banget Tapi di sini ada Ada hal yang mereka Lupa Ini tempo Betul Temponya Dari pemain Pemain anti-band Itu bener-bener Di ritme yang Sangat sulit Diprediksi Cepetnya minta ampun Cepetnya Tiba-tiba nge-hold Sangat bisa Kayak begini kan Bisa tahan dulu Mereka ngumpulin info Decoy sudah dilakukan Informasi didapatkan Kita lihat Noksa Menguasai banget Bagaimana move-move Untuk bisa segera berpindah Dan kembali melakukan trigger Tidak langsung maksa Paham Tunggu di grouping Decoy Lihat kan tidak maksa dia Jaga Jaga porosai Dan kita lihat Walaupun capat sudah terjatuh Tapi harusnya Bisa di secure Kita lihat Bagaimana kondisi Semua lagi low Dua pemain dari Thailand Sudah low Dan berhasil Noksa kembali Sang pangeran kita Si Cina ganteng Sudah berhasil Tapi Ciben kali ini di barter Kelunsa dan Noksa sangat sekarat Apakah ini Memang ini map yang sangat sulit ya Tapi kita lihat Apa yang akan jelaskan oleh Noksa dan juga Kelunsa Dua melawan empat Apakah bisa Membalikan keadaan Kita tunggu saja Tarik dulu ke belakang Wah sana Kita lihat tunggu dulu Ini zonanya akan ke arah mana Noksa sudah berhasil Dapatkan satu Get high Tentu tidak bisa di secure Langsung saja Ending Dan ini menjadi Dua melawan tiga Kita lihat Noksa sudah mengambil langkah Untuk menjaga sisi kanan Dan kita lihat Move dari Seorang Kelunsa yang menjaga sisi kiri Dan Kelunsa Ditunggu Decoy Informasi pasti dapat Kalau Kelunsa memberikan informasi Bahwa disini ada Dua sampai tiga orang Langsung regroup Langsung regroup saja Tidak akan Ada yang mengambil resiko Untuk fight satu orang satu Dan kita informasi langsung Komit move Komit move Tutup dulu Tutup Oh Sangat sulit Tapi Kelunsa sudah sangat sekarat Tadi miss saja ya Sayang banget Tadi kita lihat Apakah masih bisa Ternyata secure kill Naik ke atas Dan Tadi sudah kelihatan kan Sampai split langsung dipush Walaupun tadi Itu menurut gue Lucky sih Betul Hoki Dua orang dari anti-band Itu coba Memaksa Buriram Masuk untuk di absen Ditutup satu sisi Dan membuka satu sisi Dan itu mereka sudah bisa lakuin Nge-pick off satu Tapi coveran dari Buriram itu cepat banget Ya dan disini sayangnya ya Kepal yang ada di dalam Bangunan itu terbuka Sehingga dua orang Player Buriram itu Bisa regroup ke arah temannya Ya kita lanjut untuk Round yang kelima Apa tuh Oke Round kelima disini Mana ini Observatory ya Oke observatory Kita lihat Cibeng Cibeng juga salah satu Player dari mod Yang kita tahu Di mod juga kan Dia pakai Support ya Tapi disini Agresif juga ya Support Inilah kelebihan Memain dari Indonesia ya Khususnya di anti-band Mereka itu Bermain tanpa Memperdulikan Apa itu role Apa itu role Ya kan Yang mereka tahu adalah Lompat tupe Tembak kepal Tembak kepal dan dikoy Ada musuh hajar Tumbuk dah Tumbuk Apa itu ya kan Tidak ada takut ya kita Ini Gue rasa Buriram udah coba Mau mulai mainin Tempo main dia Coba buat Menguras kesabaran Dari tim Indonesia Anti-band khususnya Karena kita tahu Dari masa awal tadi Anti-band ini bener-bener Agresif banget Jadi mungkin Secara perspektif gue Buriram coba untuk Memainkan tempo Tempo Anti-band Dimana mereka Bermain agresif Disitu memang Salah satu Chancenya adalah Blunder Kalau bermain agresif Nah disini mungkin Buriram coba mencari Celah dari Blunder Dari tim anti-band Ya kita lihat disini Ada notifikasi Banyak sekali ya Terima kasih Ada Arief juga tadi Banyak banget ya Sudah mulai menggunakan Yang namanya Talentaclub.com Betul So easy Sangat mudah kan penggunaannya Oke kita fokus dulu Dimana kita lihat Sudah ada tembok Yang dibangun Oleh tim Buriram Disini mereka tidak mau Ini ya Kecolongan lagi ya Mereka betul-betul Menutup akses Ini yang membuat Nggak apa-apa Biasa-biasa Kepecat Dan ini yang membuat Akhirnya Mereka mulai memainkan tempo Mereka paham Kalau dibiarkan di ritme ini Jadi bisa Bisa terus kemakan Permainan dari Buriram Oke satu Mulai dikommit Dua Oke sekarang banget Kelunza Masih bisa di cover Sama tiga temennya Iya ini kita lihat Adaptasi dari pemain-pemain Buriram Bagaimana mereka paham Kan temponya cepat banget Betul Mereka mainkan tempo Dan kita lihat Cawat Barter dan Noxa Kita lihat apa yang gak Langsung di secure Tapi dua ke knockdown Dari pemain-pemain anti-band Ayo Harus lebih sabar Harus lebih bijaksana Dua lawan dua Ini akan menjadi dua melawan Tapi punza Sangat-sangat sekarat Kita lihat apakah dia mampu Untuk bisa memenangkan momentum Untuk melakukan healing Tapi punak pun Sudah berhasil di revive Dan siap untuk kembali beraksi Noxa sudah di secure aja killnya Buasa anak dari zona Oh Dipaksa aja ke zona Coba mendapatkan trigger kill Tapi kita lihat Cawat kali ini Apakah bisa memanfaat Kita situasi Karena sudah akan terginggit oleh zona Oh Sayang sekali ya Ada perlawanan kan Sayang sekali Jadi disini Kita lihat bagaimana Proses adaptasi dari Jadi ini sudah masuk ke taktikal Jadi bukan lagi ke Mekanik full Tapi sudah bermain Taktikal Mereka Berhasil Memanfaatkan Intelijensi Dari tim Buriram ini ya Mereka paham Kalau kita ladenin terus Dengan tempo cepat Kita akan kemakan oleh temponya Mereka delay Tutup akses Itu sah aja Selama bukan di zona Tapi kalau di zona Zona sudah mengecil Dan mereka tetap menutup akses Itu harusnya kena pelanggaran Dua game yang sudah didapatkan Buriram dengan tempo Bermain kayak tadi Menurut gue ini jadi satu Winning condition Untuk buriram Tapi disini Diladenin Diladenin main cepat lagi Udah pede Tapi Inilah dia akibatnya Kita lakukan terjadi Satu pemain Jangan macem-macem Jangan macem-macem Memainkan tempo Dari anti-ban Udah bener tadi Udah bener tadi Tutup-tutup Iya kan Malah mau diladenin Malah mau all in ke dalam Padahal itu markas Lihat Lihat Itu dia Anceng abad Udah bener tutup-tutup akses Ini mereka langsung Walaupun mereka pede Mungkin karena itu Markas mereka ya Di pick Jadi mereka pede Langsung mau all in ke dalam Itu akibatnya Hati-hati Tempoh dari Tim anti-ban ini Bener-bener sulit Hati-hati Buriram Jangan terlalu pede Main di pick Sama tim solid Jadi lagi Rata Betul-betul Sama anti-ban Bahkan kemarin ada kejadian Ya kan Taunting-taunting Di pick Malah rata Aksi-aksi pucek Hati-hati Oke kita lanjut bagaimana Kembali ini Coba memainkan tempo nih Kita lihat Glowall yang dipasang Itu untuk bisa Membuat informasi Dari pemain-pemain anti-ban Tidak terlalu lakukan Kita lihat bagaimana Regroup yang dilakukan oleh Salah satu Camat Di mana dia gagal Tadi memberikan pressing Dia sadar Sudah ada tekanan Dia langsung tarik mundur Dan kita lihat Regroup yang akan coba dilakukan Decoy-decoi Dan trigger-trigger Jual beli decoy Akan segera dilakukan Tapi kita lihat sini Satu-duanya Terkejut dia Itu apa Itu Noxabro Dan kita bunuh Lihat ya Keren banget deh Speechless gak sih lu Tadi tuh Bu Riram itu pengen mainin Bode cepet lagi Ya cuman dari Regroupnya satu orang Anti-ban itu Ketemannya itu bikin Malah Bu Riram itu kejepit Gak bisa ngapa-ngapain Makanya gue bilang Lu sadar gak sih Kalau pemain-pemain dari Maaf nih Indostar Isinya berapa tuh LCS tuh Dua kan Si Kocel Ada si Ras Si Ras dan Kocel Bahkan Dir pun juga lahir dari LCS LCS Jadi tidak bisa kita bungkiri Memang sebenarnya Ini ada kaitan Jadi mungkin Siapa tau nih Di pertengahan FFWS Atau apa Ada salah satu dari mereka Yang akan masuk Untuk kebutuhan early Kita lihat Mereka mau ngapain berapa Wah itu dia bro Ini kelas Ini kelas Asik sekali Oke kita lanjut 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 aja adik Lanjut dulu Lanjut dulu Itu namanya Kalau kata anak-anak itu T-man T-man ya Trigger mental Tapi camet jatuh bro Waduh Begitu penjualan Noxa Ini kembali ya Permainan aksi Untuk mengurangi informasi Jadi glue wallnya aja Kalau kalian sadar Itu ditutup sampai ke atas Betul Jadi tidak ada akses informasi Dan kita lihat Mereka menunggu Untuk duel jarak dekat Bagaimana Moshi yang biasanya Memenangkan kondisi One on one situation Kali ini tidak akan mudah Dan kita lihat Klunsa Dengan decoy-decoinya Coba tarik mundur dulu Sudah terbiasa Dega double glue wall Coba buka balik Tapi Moshi Ditunggu sampai full healingnya Klunsa terus Terjepit disana Puna Sudah coba melakukan pressing Ke arah satu orang saja Klunsa dan Cibeng Kali ini betul-betul Sudah sulit banget Untuk bisa Segera melakukan healing Kita tahu Moshi itu King of Clash Clash itu Ada di Moshi Tapi disini dia Tidak bisa ngapa-ngapain Harusnya Karena kita lihat Waduh Gak apa-apa kan Sampai tiga Sampai tiga ya Ditambah juga Kita sudah unggul lima Iya betul Dua lagi Tadi kesannya sih Kayak dipur-pur gitu Iya Karena tadi ya Emote Emote Biar Biar Apa sih namanya Ada perawanan sedikit Iya Jadi Ya bukannya Padahal kalau kita lihat ya Dari payoff tadi itu Sebenarnya Indonesia itu sempat dirugikan Karena kenapa Buriram itu udah padamati semua Iya Disambahkan tadi Mereka Mereka taunting-taunting itu Dalam artian Mau siapapun Nauan mereka Mereka bisa kalahin Betul Iya kan Ya gitu aja Simpelnya Tapi gue lihat Dari pergerakannya Clunza ini Menurut gue Terlalu Apa ya Terlalu Terlalu dominan Untuk Ngikutin Noxia Atau mungkin Camat Jadi eksekusi Clunza Itu agak sedikit minim Tapi tunggu dulu Ini pemain-pemain Ada mode-mode Jadi ada Kayak si Noxia Itu ada mode gantengnya Betul Ada mode setnya Kalau mode setnya itu bahaya banget Itu Kalau cuma lawan dua orang Gak cukup bro Jadi Hampir semua player LCS ini Mereka punya dua mode Mereka punya dua mode Mode santai Yang mode-mode Ganteng Ganteng Apakah gitu lucu Cool butt Tapi kalau sudah ke mode set Itu bahaya banget Dan sejauh ini Mereka masih pakai mode yang biasa aja Iya Kalau kita lihat Movemennya Kita lihat Noxia Pressing dilakukan Tidak mudah untuk kalah Begitu saja Bener kan Bener Ya kan Ini untuk seorang Noxia Ya kan Ini belum mengeluarkan mode setnya Buat empat orang ini Cukup gak Gak bisa Harus tambah dua lagi Dua lagi Baru bisa Kalau dia sudah masuk ke mode set ya Barter ya Barter ada punah Yang berhasil melakukan Barter yang cukup baik Tapi berhasil Melakukan reviving Ke arah get high Ini dua melawan tiga Dan masih ada Noxia Dan juga Kulunsa Kalau kita lihat Dua orang ini selalu menjadi Dua pemain terakhir Salah satunya mungkin Tapi itu memang kalah dari Mode set up mereka Harusnya Noxia bisa Dengan Beberapa Beberapa First pick dia sebelum-sebelum Di match sebelumnya Harusnya dia bisa Menyeimbangkan Kedudukan dulu lah Minimal Satu pick Cisanya baru Regroup lagi Oke oke Dan kita lanjut saja Kita lihat apa Apa yang akan dilakukan oleh kedua pemain Di mana kita lihat Noxia Dengan sembilan total poin kill Yang sudah dia dapatkan Kita lihat Kulunsa membuat keadaan menjadi dua Melawan dua Masih ada secure aja killnya Tidak dimanfaatkan Dua jarak dekat trigger Yang sangat baik Oke Yang sangat cantik Ini akan menjadi dua Melawan satu Noxia kembali Memperlihatkan kualitasnya Tapi ada Bolo ab yang sangat cepat Enam tiga Gila Dua lawan tiga Dua lawan tiga Gue udah gak habis pikri lagi Ini Aduh pikri di Dewa United bro Jangan bawa-bawa pikri Pikri lagi puyeng juga nih hari Puyeng ya Puyeng Sama sebetulnya Sama-sama di papan kanan ya Gila itu duet maut Luza dan Noxia Seperti yang dibilang tadi Yang sama papayat Ini dua orang ini Kalau misalkan mereka Masih bersatu itu Gak ada yang bisa ngelawan Ini masih mode santai bro Iya masih mode santai Belum mode set Benar-benar Iya karena ada Dua kata lucu Mode set Mode set Sudah peserem banget Iya kalau mode set itu Biasanya mereka sudah ganti emot Ditambah ganti Skin Skin baju Skin baju Ada kelihatan bro Mode puyeng gak? Gak ada Kalau Kalau Mantet Mode ganteng Ganti skin Oke kita lanjut Bagaimana kita berbuah sana Berhasil mendapatkan Seorang Cibeng kali ini Trigger yang sangat baik Trigger move Tapi Apakah akan kembali berulang Barton sudah terjadi Di belakang sana Wasana Masih coba melakukan healingnya Gethike sudah disecure Tapi Klunsa juga sangat sekarat Punah terus menjaga posisi dari Klunsa Ada informasi Ada pertempuran di bawah Dan belum ada follow up Sangat berbahaya Mosi hampir saja Tapi respon yang diperlihatkan oleh pemain Pemain anti-band Masih di luar nurul Ajai di luar nurul Nurul orang mana Kalau Menggut pengamatan saya ya Nurul itu masih di pasar Lagi berpelanjai Ya gila Apapun itu Gue buat pertama Buat para penonton ya Disclaimer ya Ini bukan tentang aksi Respect Disrespect ya Ya ini kita tentang bagaimana Mendukung Indonesia Dan tidak perlu Mendukung negara lain Betul Kalau buat saya ya Setidaknya kan kita tidak Rasis Tidak apa Ini full dukungan Dan memang Mereka juga gak paham Kok bahasa kita Yang penting kan kita Tidak mendiskredit Diskriminasi atau apa ya Selama kita masih diranah Bahasa pertempuran Itu wajar-wajar aja Jadi tolonglah Gak usah Aneh-aneh lu di kolom komentar Bewan kita SG2 Hata KTS Anjir Ini kita kembali ke pertarungan Yang dimana Camat sedang diras Tapi lihat berikut dari seorang Siapa Noksa Noksa Coba tahan dulu Tidak akan memaksakan diri Coveran yang dilakukan Camat Super kelas Jadi camat Tidak mudah Bukan hal yang mudah Untuk bisa Bawakan refleks Seperti itu Upaya bahu-membahu Siapa kayakkan Trigger lebih dulu Tersisa Wasana Dari belakang Wasana Mencoba melakukan backstep Sudah ditungguin dia Kita lihat Bagaimana glue wall Yang dibangun oleh Kelunza Lihat Lihat Kelunza Lihat Kelunza Berhadapan satu sama Satulan-satulan Wasana Tapi dia gak nembak Bung Dia malah kepal Betul Itu jadinya Wasana melepaskan tembakan Informasi dapat Makanya Loksak langsung masuk Iya Gila Terima kasih Sub indo by broth3rmax